Shalom saudara sekalian, selamat datang di dalam Friday Hymn season yang kedua. We tell the stories and sing the melodies. Hari ini bersama saya William Sinatra akan kembali membahas hymn yang sering atau jarang kita nyanyikan. Supaya ketika kita bernyanyi dan mendengar nyanyian tersebut, kita memiliki pengertian di dalamnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan hymn yang kita nyanyikan berasal dari komposer barat. Kebanyakan lagu di dalam buku hymn kita merupakan syair yang ditulis di dalam bahasa asing dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga tidak heran kita menjumpai beberapa terjemahan Indonesia yang berbeda dalam sebuah hymn yang sama. Tetapi hari ini kita akan membahas sebuah hymn yang dikarang oleh seorang gendukter berdara Tionghoa bernama Salamontong. Salamontong dikenal sebagai gendukter dari Surabaya Symphony Orchestra. Beliau menulis sebuah hymn lagu yang indah dan tercantum dalam buku kidung puji-pujian Kristen atau KPPK nomor 410 dengan judul Kasih Setiamu. Beliau membuat hymn ini dengan terinspirasi dari Maspur 36 ayat yang ke-6 sampai ke-11. Ya Tuhan kasihmu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirimu dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau. Dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Ayat-ayat yang barusan saya bacakan menceritakan bagaimana sifat dari kasih Allah. Disebutkan bahwa kasih Allah sampai ke langit, kesetiaannya sampai ke awan. Hal ini menunjukkan bahwa kasih Allah yang begitu besar itu tidak ada batasnya. Melimpah ruah. Kasih itu juga bukan kasih yang abstrak dan tidak ada wujud nyatanya. Sebab dikatakan bahwa anak-anak Tuhan dapat berlindung, dikenyangkan, diberi makan, minum. Dan bagi orang-orang yang mengenal Tuhan ada keadilan. Kasih yang indah itu dirangkumkan dalam sebuah musik dan syair dari himm yang hari ini akan kita dengarkan. Mari kita dengarkan bersama-sama. Kasihmu sampai langit, setiamu ke awan. Keadilanmu bagai kunung, hukummu, baksamu terang. Padamu ada sumber hayat, kami melihat terang. Kau beri kasih setiamu bagi yang kenal kau. Kasihmu sangat indah, kau lindungi mereka. Kau beri minum pada mereka, dari sumber senangmu. Padamu ada sumber hayat, kami melihat terang. Kau beri kasih setiamu bagi yang kenal kau. Kau beri kasih setiamu bagi yang kenal kau. Kau beri kasih setiamu bagi yang kenal kau. Sampai jumpa. Sampai jumpa.